Jatuh pesawat itu, jatuh itu, eh jatuh pesawat itu. Beginilah momen kesiapan dalam rangka hari ulang tahun dergahayu tentara nasional Indonesia ke-78 yang akan digelar pada 5 Oktober di Monas, Jakarta Pusat. Namun ada yang menarik di celah kesiapan tersebut, yakni warga pun seakan kena prank atas aksi demo udara yang luar biasa dilakukan prajurit TNI Angkatan Udara. Jatuh, 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 jatuh beneran. Bermula seorang warga merekam video sejumlah pesawat berlintas secara bersamaan. Namun satu pesawat melakukan aksi luar biasa di luar nalar manusia. Lantas netizen pun dibuat heboh dengan viralnya rekaman video di media sosial bahkan di media online ternama yang menampilkan sebuah pesawat tanpa kehilangan tenaga dan terjembebas saat mengudara dengan menarasi menyebabkan pesawat jatuh. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara mengatakan aksi aktrasi manapur solo spin satu pesawat Jupiter Aerobic Team sedang melakukan latihan di atas Monas pada Rabu. Aksi itu sempat membuat heboh warga net. Dikira netizen bahwa pesawat itu jatuh. Aksi itu membuat warga yang melihat menjadi tercengang, bingung seakan jantung mau copot. Begitulah kehebatan tentara nasional Indonesia. Bahwa TNI kita memang benar-benar hebat. Jangan masyarakat, negara luar pun mengakui kehebatan TNI Indonesia. Aksi kehebatan demo udara, sejumlah pesawat para projari TNI Angkatan Udara sedang melakukan latihan kesiapan HUT TNI ke-78. Kini menjadi viral di media sosial, bahkan di media-media besar, di antaranya CNN, Detik, dan media lainnya yang telah terbit beredar luas. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia nanti kalah penampilan The Jupiters dalam rangka memeriakan hari ulang tahun tentara nasional Indonesia ke-78 di Monumen Nasional Jakarta. Selamat ulang tahun tentara nasional Indonesia dan salam The Jupiters. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih telah menonton!